Tips menjaga kesehatan gigi dan mulut pada masa pandemi COVID-19 Taukah Anda kondisi gigi dan mulut Anda saat ini? Berdasarkan data hasil survei di Kelurahan Batu Ampar, ditemukan bahwa sebanyak 87,8% masyarakat mengalami gigi berlubang. Hal ini berarti, terdapat risiko tinggi terbentuknya lubang baru pada gigi dalam waktu 6 bulan apabila Anda tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda. Selain itu, lebih dari 50% masyarakat telah terpengaruh kualitas hidupnya karena kondisi kesehatan gigi dan mulut yang menurun, seperti rasa sakit gigi yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, kesulitan mengunyah, dan merasa tidak percaya diri karena penampilan gigi yang kurang menarik. Saat kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, WHO tidak menganjurkan masyarakat untuk berobat ke dokter gigi kecuali dalam kondisi gawat darurat. Hal ini untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, kondisi gawat darurat yang dimaksud, antara lain, perdarahan yang tidak kunjung berhenti, pembengkakan, kecelakaan hingga gigi lepas atau patah, dan rasa nyeri atau sakit yang tidak tertahankan di rongga mulut hingga kesulitan makan. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan di rumah untuk mengurangi risiko bertambahnya gigi berlubang. Gula merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam perkembangan gigi berlubang. Kalian tahu nggak sih? Sebenarnya gula yang dimaksud bukan hanya gula seperti pada permen saja loh, tetapi makanan atau minuman lain seperti roti, biskuit, susu coklat, dan stroberi juga mengandung zat gula. Kenapa sih gula bisa menyebabkan gigi berlubang? Nah, kandungan gula yang terkandung dalam sisa makanan atau minuman yang menempel pada permukaan gigi ini akan menjadi sumber makanan bagi bakteri-bakteri di dalam mulut kita. Bakteri ini akan menghasilkan zat asam yang dapat merusak gigi kita sehingga menyebabkan gigi kita menjadi berlubang. Semakin sering konsumsi gula, semakin besar juga kemungkinan gigi kita berlubang. Faktanya, anak yang memiliki asupan gula 3 hingga 4 kali atau lebih per hari di antara jam makan utama dapat meningkatkan risiko gigi berlubang. Lalu, bagaimana sih cara konsumsi makanan dan minuman manis yang baik? Nah, yang pertama, kurangi konsumsi makanan dan minuman manis sebaiknya tidak lebih dari 1 kali sehari. Lalu, kurangi susu yang mengandung perasa dan pemanis buatan seperti coklat dan stroberi, sebaiknya diganti dengan susu tawar. Selanjutnya, hindari minum susu menggunakan botol susu saat tidur. Lalu, kurangi mengemil makanan dan minuman manis di antara jam makan utama seperti kue, permen, roti, biskuit, dan coklat. Atau dapat diganti dengan makanan yang lebih sehat yang tentunya tidak mengandung gula seperti buah dan sayuran segar, yogurt tawar, dan kacang-kacangan. Nah, buah dan sayuran segar ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan mulut kita. Kandungan antioksiden dan vitamin C di dalamnya membantu melindungi gusi dan jaringan mulut dari kerusakan sel dan infeksi bakteri. Apel, wortel, serta seledri dapat membantu membersihkan sisa-sisa makanan di gigi dan tentunya membuat nafas menjadi lebih segar. Sayur-sayuran hijau ini mengandung zat besi, asam folat, dan vitamin B yang dapat membantu pertumbuhan sel dan meningkatkan kesehatan seluruh tubuh. Nah, sementara untuk yogurt, yogurt ini mengandung zat kasein yang dapat memperkuat struktur gigi. Selanjutnya, kunyah permen karet selitol atau permen karet bebas gula setelah makan selama 20 menit. Mengunyah permen selitol ini dapat meningkatkan produksi saliva atau air liur yang merupakan pembersih alami bagi sisa-sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi dan juga membantu menjaga suasana mulut agar tidak asam. Jadi, air liur juga berperan penting loh dalam mencegah gigi berlubang. Yang selanjutnya, gunakan sedotan saat minum-minuman manis. Hindari meminum langsung dari gelas atau dikulung terlebih dahulu sebelum ditelan. Lalu, saat makan dan minum manis, usahakan tidak lebih dari 15 menit. Dan yang terakhir, berkumurlah dengan air putih setelah makan dan minum manis. Selain mengubah kebiasaan konsumsi makanan dan minuman manis, Jangan lupa juga imbangi dengan kebiasaan sikat gigi 2 kali sehari selama 2 menit supaya sisa makanan, minuman, maupun bakteri tidak tinggal di sana. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Jadi, bagi orang tua, jangan lupa mengikuti langkah-langkah tersebut juga ya. Gigi yang kuat, gigi yang sehat dapat membantu kita untuk memakan semua jenis makanan sehingga nutrisi kita dapat tercukupi dengan baik. Selain itu, dapat membantu kita untuk berbicara dengan jelas dan tentunya membuat senyum dan penampilan hitam menjadi lebih menarik. Yuk, perbaiki kebiasaan kita dari sekarang agar kesehatan gigi dan mulut kita tetap terjaga. Kesehatan gigi dan mulut sangatlah penting. Kalau kita menjaganya dengan baik, gigi juga akan menjaga kita untuk tetap sehat. Ayo bantu teman atau keluarga kalian untuk dapat menjaga kesehatan gigi juga dengan membagikan video ini. Terima kasih telah menonton!